Utlubul ilma minal mahdi ilal nahdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Himbauan nomor 6 garis miring HBN, garis miring MOI, strip HSS, garis miring 5 Romawi, garis miring 2020 Tentang pedoman pelaksanaan Idul Fitri Bismillahirrahmanirrahim Firman Allah Ta'ala yang artinya Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu Padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu buruk bagimu Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 Dasar Satu Patwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 28 tahun 2020 Tentang ponduan keifiat takbir Dan solat Idul Fitri Saat pandemi COVID-19 Dua Edaran Majlis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor A, strip 25 Garis miring DPP, strip P, garis miring MOI, strip KS, garis miring SR, garis miring 5 Romawi, garis miring 2020 Tanggal 14 Mei 2020 Tiga Hasil rapat Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan tim gugus tugas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan tim medis RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan Tanggal 12 Mei 2020 Empat Hasil rapat Komisi Patwa dan Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 15 Mei 2020 Maka dengan ini kami menyampaikan himbawan sebagai berikut Satu Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menyampaikan terima kasih dan perhargaan Atas kedisiplinan masyarakat yang cukup baik Dalam menaati himbawan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sehingga penyebaran virus corona COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hingga saat ini dapat ditekan Dan kami menghimbau Agar masyarakat mempertahankan kondisi ini Dua Meskipun kasus positif COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut data menunjukkan penurunan Namun status kita masih tanggap darurat Dan belum memungkinkan untuk dilakukan relaksasi atau kelonggaran Karena sebagai berikut A. Belum adanya tes dalam skala besar Sehingga diyakini oleh para ahli yang amanah dan kredibel Masih banyak virus yang tidak terdata Yang sebagiannya adalah orang tanpa gejala atau OTG B. Proses tracking atau pelacakan Terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan orang yang dinyatakan positif masih panjang Bahkan tergandala dengan alat tes yang terbatas Dan banyaknya masyarakat yang tidak mau dites C. Kedatangan arus mudik dari luar daerah yang sulit dibendung Tiga, berhubung keadaan dinilai belum terkendali Maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menghimbau masyarakat Agar tidak mengadakan kegiatan-kegiatan Kecuali dengan jumlah orang yang terbatas Dan harus tetap menaati protokol kesehatan penjagaan COVID-19 Empat, dalam situasi pandemi yang belum terkendali Salat Idul Fitri bisa dilakukan di rumah Baik sendiri maupun berjamaah Dengan khutbah ataupun tanpa khutbah Lima, takbiran bisa dilaksanakan di masjid atau di langgar Oleh pengurus takmir atau di rumah Dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya Demikian himbauan ini disampaikan Dengan harapan mendapat perhatian dari semua pihak Dikeluarkan di kandangan Pada tanggal 22 Ramadhan 1441 Hijriah Bertepatan dengan 15 Mei 2020 Masehi Ketua Umum Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri Ditanda tangani Sekretaris Umum Haji Muhammad Khairaini Ditanda tangani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uttlubul ilma Minal Mahdi Ilal Mahdi Terima kasih.